Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam istirahat untuk kita semua sahabat Lira apa kabar memudahkan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam rinduan Allah subhanahu wa ta'ala bertemu lagi dengan saya Abi dalam bincang sehat bersama rumah sakit Lira Medica dan pada episode kali ini saya tidak sendiri karena sudah bersama dengan dokter Nurul Aini Zaini dokter umum dari rumah sakit Lira Medica yang akan membahas tentang Parisela dan juga nanti di akhir acara nanti juga akan membahas sedikit tentang Parisela di masa pandemi baik sebelum kita kembahasan saya akan mengingatkan lagi kepada sahabat-sahabat semuanya yang belum download aplikasi rumah sakit Lira Medica segera download aplikasinya karena selain bisa upload secara online juga aplikasi rumah sakit Lira Medica sudah bekerja sama dengan mesin-mesin pilihan dan tentunya akan mendapatkan diskon dan potongan harga di mesin-mesin yang sudah bekerja sama dengan rumah sakit Lira Medica saya akan menyapa dokter Nurul yang sudah hadir pada episode kali ini selamat siang dokter Nurul apa kabar siang sehat ya dok ya sehat ya sehat tetap semangat dok semangat dok hari ini kita akan membahas mengenai sekutar Parisela dan juga nanti akan membahas sedikit saja mengenai bahaya Parisela di masa pandemi dok nah sebelum itu boleh nggak dok diceritakan atau memang dijelaskan sebenarnya Parisela itu apa sih dok Oke jadi Parisela ini salah satu penyakit kulit penyakit kulitnya disebabkan oleh virus nama virusnya Parisela zoster karena untuk infeksi pertama dia disebut dengan Parisela lalu nanti sedangkan ada reaksi berikutnya atau yang kedua disebut dengan herpes doster oke nah dok kalau misalkan Parisela ini sama cacar air sama ya dok ya ya sama lainnya aja jadi kalau misalkan dari bahasa bahwa adalah cacar air ya sahabat Lira ya kalau misalkan dari bahasa ini separisela ya dok iya nah sebenarnya kalau penyebab utama seseorang terkena Parisela itu kenapa dok biasanya ya penyebab utamanya tadi virus Parisela tapi kan disini dilihat juga ya dari faktor resikonya dari faktor resikonya itu ada yang imunnya sedang turun terus pada pasien-pasien yang sedang konsumsi imunosupresan ya jadi imunnya sedang turun jadi gampang terkena Parisela ya terus anak-anak karena kan imunnya ini ya beda dengan orang dewasa jadi yang memang untuk Parisela sendiri yang sering gampang terkena adalah anak-anak ya dok betul ya dok bisa oke karena memang dari tadi dokter jelaskan bahwa yang bisa menyebabkan adalah karena faktor imunnya yang sedang menurun ya dok ya oke nah sendiri terus kalau pun kita membahas mengenai gejala dari seseorang terkena Parisela itu biasanya apa dok ciri-cirinya gejala awalnya biasanya sih demam ya terus timbul ruang merah awalnya cuman ruang merah aja terus dia berbentuk bentol misalkan biasa kita tahu bentol ya nanti dari bentol itu muncul lenting-lenting kayak tetesan air awalnya isi lenting-lentingnya ini mulai dari bening lalu menjadi kekeruhan lalu berisi nanah oke jadi lalu ada ini gejala penyertanya bisa sampai sakit kepala mual muntah kayak gitu biasanya pada dewasa sih yang ada penyakit penyerta berarti tidak untuk anak-anak aja dok ya maksudnya dewasa juga bisa terkena ya dok kayak gitu ya dok ya oke dengan gejala yang sama kah atau gimana biasanya sih beda ya tadi yang dewasa biasanya ada penyertanya sampai sakit kepala sampai mual muntah gitu nah dok aku penasaran banget nih aku sering baca artikel bahwa katanya ini mitos atau pak tadi dok katanya cacar air ini atau Parisela ini terjadi hanya dalam maksudnya seumur hidup sekali ya jadi gini dari awal kita terinfeksi Parisela itu kan nanti sembuh tuh jadi pasien ini sembuh tapi nggak seluruhnya virusnya hilang ada yang tidur di tubuh kita jadi tidur ini biasanya disebutnya dorman jadi kapan tubuh kita lagi nggak fit nih lagi nggak sehat imunnya lagi turun bisa terinfeksi kembali sama kayak pengertiannya tadi bisa bisa menjadi herpes zoster mungkin kan kalau untuk gejala awal lenting-lenting airnya menyebar nih ke seluruh tubuh ya karena kan kalau kita ngegaruk itu lesinya pecah atau korengnya pecah pindah ke kulit yang sehat jadi terinfeksi yang sehat memang baiknya jangan digaruk apa gimana dok ya bagusnya jangan digaruk cuma kenapa tuh kalau di anak kan biasanya lebih banyak ya korengnya ya karena kan anak apa ya maksudnya nggak tahan lah kalau misalnya nggak atau ada rom-rom pasti digaruk ya tapi yang lebih baik adalah tidak digaruk ya dok iya karena itu salah satu faktor untuk penularan juga dok kalaupun kita berbicara mengenai proses penyembuhan dari secara yang sendiri ini memerlukan waktu berapa lama dok ya sebenarnya sih untuk waktu penyembuhannya tergantung ya tadi tergantung dari imun juga terus aktivitasnya gimana kadangkan kalau untuk anak kecil nggak bisa kita bilang jangan digaruk jangan dipecahin iya kadang susah terus biasanya juga yang biasa berobat itu lenting-lentingnya udah banyak udah ke seluruh tubuh iya paling terapi untuk gejala pasiennya aja tapi menular nggak dok maksudnya menular nggak kalau untuk secara air ini antara misalkan dari anak-anak ataupun dari dewasa ke dewasa dok bisa nggak menular kayak gitu pasti menular soalnya cara penularannya ada beberapa yang pertama dari airborne atau dari udara ya itu tadi sebenarnya dari kalau kita ngobrol nih deket-deketan gini terus nggak pakai masker sebenarnya konsepnya sama kayak COVID-19 jadi dari percikan air ludah itu bisa jadi tertular gitu terus yang kedua itu dari langsung dari lukanya tadi kalau cairannya pecah kena kulit yang sehat atau kena ketemen ya bisa jadi tertular seperti bahas sempet disinggung sedikit mengenai COVID-19 sedoknya memang sekarang kita sebenarnya sahabat leharupun mungkin tahu bahwa kita sedang menghadapi yang namanya era pandemi ya dok ya nah ini penasaran banget dok sempat juga tadi dibahas oleh saya bahwa gimana sih sebenarnya bahaya parisela atau cacara air ini di masa pandemi dok ada nggak gejala-gejala yang membedakan ataupun ya bisa dikatakan menjadi perbeda pembeda antara ketika sebelum masa pandemi ini atau sudah dok untuk gejala cacara air ini ya kalau untuk gejala cacara airnya sebenarnya dari pencegahannya aja sama ya sama COVID-19 kayak jaga jarak itu terus berjabat tangan itu kalau misalkan penderita parisela-nya habis bersini atau habis batuk nutupnya pakai tangan terus nanti ketemu sama temennya berjabat tangan Iya itu bisa tertular Iya makanya di COVID-19 atau parisela juga disarankan untuk hand hygiene-nya harus bagus ya rutin cuci tangan jaga jarak terus kalau nggak perlu-perlu banget keluar di rumah aja untuk istirahat juga gitu berarti hampir sama ya dok ya antara memang peneloran COVID-19 dan juga parisela ya dok ya jadi memang yang di yang perlu diperhatikan adalah menjaga jarak ataupun memang prokes tuh harus apa ya harus menjadi secara dirilih ya dok ya gitu dok ya Oke dokter ini kalaupun kita sudah mengalami parisela terus ada tetangga yang memang misalkan ataupun saya sendiri yang belum belum kecara air ada nggak dok tips and trick ataupun cara pencegahannya agar tidak terkena parisela-nya dok ya kalau untuk yang belum pernah terkena ya iya itu hand hygiene-nya harus bagus rutin cuci tangan jaga jarak kita kan enggak tahu nih orang mana yang terinfeksi apalagi untuk gejala awal kan belum ada tuh ruang-ruang merah atau misalkan dia baru ngerasa demamnya aja gitu jadi hand hygiene keluar seperlunya aja jaga jarak kalau emang tahu nih temennya lagi kena cacar air ya jaga jarak aja gitu eh dokter pertanyaan terakhir ini dok ya tindakan dokter ketika memang ada pasien dengan parisela itu mungkin di sawal darah semuanya yang sedang menyaksikan tayangan ini ada yang sedang terkena cacar air tapi bingung harus ke poli mana ataupun harus tindakan dokter tuh meliputi apa aja dok boleh maka jelaskan ya biasanya pasien ini kalau udah datang ke fasilitas kesehatan ruangnya itu pasti udah banyak karena mikirnya kok bisa sebanyak ini gitu ya jarang kalau yang ruangnya masih dikit datangnya ya dari dokternya terapi simptomatik atau terapi gejala karena kan biasanya kalau sudah timbul ruang banyak berarti udah cukup lama nih kena cacar airnya paling kalau untuk terapi topikal atau langsung ke kulitnya ada lotion cair yang mengandung mentol atau Pak kalau pasiennya alergi mentol bisa dengan kandungan salisil gitu lalu kalau misalkan biasanya kalau udah lesinya udah banyak ke seluruh tubuh ada tambahan obat minum karena kan pasti gatel ya seluruh badannya gatel jadi anti gatel atau antihistamin kalau misalkan pasiennya juga demam dapetnya anti demam sesuai gejala aja Oke jadi memang yang perlu diperhatikan adalah konsultasikan segera ya dok ya ya jangan sampai eh ya udahlah cuman ruang-ruang aja padahal kan berbahaya juga kalau dibiarkan ya dok ya jadi mungkin sahabat darah semuanya yang sedang menyaksikan ada tetangga ataupun mungkin sahabat darah juga nih yang sedang mengidap parisela atau cacar air segera konsultasikan dan tentunya keliranya aja gitu ya dok ya oke dokter terima terima kasih atas pembahasannya tentang parisela terakhir dok closing statement untuk sahabat darah semuanya sedang menyaksikan tayang ini dok ya oke sekarang kan lagi masa pandemi ya terus COVID juga kasusnya masih meningkat masih terus meningkat jadi untuk pencegahan aja jadi mencegah parisela mencegah COVID bisa berbarengan caranya hand hygiene-nya dijaga lebih sering cuci tangan atau pakai hand wrap juga bisa terus jaga jarak kalau mau pergi seperlunya aja bisa oke dok terima kasih atas waktunya pembahasan yang ya mungkin ini bisa dikatakan sering terdengar yang namanya secara air tapi mungkin sedikit ah ya udahlah di abaikan gitu ya dok ya terima kasih atas waktunya untuk pembahasannya untuk sahabat darah semuanya itu tadi pembahasan mengenai parisela di masa pandemi dan untuk sahabat darah semuanya jangan lupa untuk like komen dan share dan juga jika sahabat darah ada pertanyaan mengenai tentang parisela langsung saja komen di kolom komentar nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya terakhir lain-lain untuk anda keluarga keliranya aja lebih dekat bersih aman dan juga nyaman saya Abi Bersata Doktor Nur Pak menurut diri sampai jumpa di bincang sehat itu selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh